Kain Tapis Cara bikinnya cukup disulam aja Fems Kain Tapis sekarang udah banyak dipasarkan dengan berbagai ukuran Untuk menyulam tapis, kain tenun dipasang pada alat yang disebut tekang Gunanya agar kain tapis menjadi renggang dan gampang disulam Benang penyawat juga digunakan untuk mengikat benang emas loh Fems Kalau udah ahli, pengrajin kain tapis gak perlu membuat motif kainnya Fems Jadi kain ditenun berdasarkan feeling aja tuh Susah tuh bagi perrajin pemula Oh iya, motif sulam kain tapis biasanya berbentuk flora dan fauna Fems Masing-masing memiliki makna yang cukup berarti Awalnya kain tapis hanya digunakan untuk acara adat yang sakral Fems Lama-kelamaan kain tapis dimodifikasi menjadi aneka kerajinan cantik Seperti kelas ini nih Untuk membuat kelas cantik, kain tapis dipadukan dengan dompet atau tas pandan Alat yang digunakan hanya gunting dan lemes aja Bisa juga ditambahkan manik-manik cantik sebagai pemanisnya Gunting bahan tapisnya dulu ya Fems Kemudian tempel di atas tas pandannya deh Tekan-tekan supaya kain bisa menempel sempurna Lalu rapikan sesap benangmu di bagian pinggir kain Tinggal tambahkan manik-manik atau batu permata imitasi aja deh Manik-manik ini juga bisa menutupi pinggiran kain Fems Jadinya makin rapi deh Terakhir bisa tambahkan bros etnik Wih, klatchnya makin cantik Kayak kamu Sub indo by broth3rmax